Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah balwi Ini tentu berita khawak ya Berita khawak yang kemudian ditulis Yang katanya berasal dari Samsul Zahiro Samsul Zahiro itu karya dari Abdurrahman Al-Mashhur Abdurrahman Al-Mashhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammad Diyashihab Kemudian Muhammad Diyashihab Memasukkan apa namanya Keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi Berdasar apa Muhammad Diyashihab Memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi Apakah berdasar manusia kuno? Tidak Disebutkan oleh Muhammad Diyashihab Di dalam ta'alik kitab Samsul Zahiro itu Halaman 521 Bahwa dia mendapatkan berita itu Dari orientalis Belanda yang bernama Pandenbeg Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat Karya Pandenbeg Bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari Keturunan Ba'alwi Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad sahib Mirbat Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Pandenbeg Kemudian Muhammad Diyashihab juga Di dalam ta'alik kitab Samsul Zahiro itu Katanya mendapatkan sebuah manuskrip Yang berasal dari Kesultanan Palembang Yang berangkat tahun 1750an Bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu Merupakan dari keturunan Ba'alwi Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya Bahwa manuskrip itu tidak pernah ada Manuskrip yang berangkat tahun 1750 Yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi Manuskrip itu tidak pernah ada Manuskrip itu sama dengan manuskrip kertabumi Negara kertabumi yang diasumsikan Sebagai tulisan dari pangeran wangsa kertas Seorang ulama besar di Tanah Cirebon Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh Pilolog dari Universitas Indonesia Manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubedilah itu Yang diberi angkat tahun 1677 Ternyata manuskrip palsu Menurut para Pilolog Setelah diperiksa kertasnya itu Adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960 Siapa kira-kira dari Ba'alwi Yang hidup di tahun 1960 Yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu Merupakan Ba'alwi Yaitu Salim Bin Jindan Salim Bin Jindan banyak menulis kitab Beliau wafat 1969 Maka 1960 itu adalah Angka yang sangat masuk akal Apabila kita Apa namanya itu Mencurigai ada keterikatan Antara manuskrip palsu yang ditemukan Di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim Bin Jindan Yang pada tahun 1960 itu Beliau sudah menulis Nasab Ba'alwi Nasab Wali Songo Disambungkan kepada Ba'alwi Nah manuskrip negara kerta bumi itu Hari ini masih ada Di Perpustakaan Sri Baduga Atau di Museum Sri Baduga Maharaja Di sana Yang di dalamnya ada nama Ubedilah Dan itu sudah di Apa namanya teliti Sebagai manuskrip palsu oleh para pilolog Dari Universitas Indonesia Dan beritanya pun Tahun 2010-an itu Dimuat oleh koran ternama Atau majalah ternama Tempo Jadi Ba'alwi Yang dikatakan sebagai leluhur Daripada Wali Songo itu Adalah berita hoak Menurut saya Kemudian ada seorang peneliti Dalam tanda kutip Yang banyak memposting di Media sosialnya Bahwa Wali Songo itu Adalah Ba'alwi Yaitu Pak Ahmad Baso Yang menurut beliau Banyak manuskrip-manuskrip Yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Baso Bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi Saya dalam satu tulisan Sudah menantang Kepada Pak Ahmad Baso Kalau betul-betul Pak Ahmad Baso memiliki manuskrip Yang nyata Yang tua Yang menyatakan Ketersambungan nasab Ba'alwi Kepada baginda Nabi Dan ketersambungan Nasab Wali Songo Kepada Ba'alwi Maka saya siap Untuk berdiskusi Dengan Pak Ahmad Baso Tetapi Tidak ada respon Dari Pak Ahmad Baso Padahal Pak Ahmad Baso Kenal saya Beliau pernah Kepondok pesantren saya Kita pernah Bersama-sama Bicara tentang Apa namanya Itu Sejarah Wali Songo Kemudian Karena tidak ada tanggapan Saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah Iyai Ali Zen Dari Benda Kerab Untuk menghubungi beliau Ternyata Beliau juga Tidak Merespon Jadi Kalau misalnya Ada Yang lainnya Yang merasa Memiliki manuskrip-manuskrip Yang menghubungkan Cilsilah Wali Songo Kepada Ba'alwi Kita siap Untuk berdiskusi Dan Saya mempunyai Kesimpulan Bahwa Semua itu Hanyalah Khoak Belakar